Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada peristiwa yang unik nih soal si siapa ini yang dipecah jadi komisaris gara-gara bela temannya bela Munarman yang sedang dituduh kena tak kasus terorisme ya jadi ketua Joman ketua Joman tuh ketua relawan Joko Wimania namanya Immanuel Ebenezer dipecah jadi komisaris ya kok sore tuh gajinya lumayan loh 100 paling enggak 50 juta sebulan dapet itu belum tunjangan-tunjangan yang lain dengan nah yang menarik dia bilang gini si kata siapa kata nul itu Noel Noel penul itu ketua Joman tuh dia itu bela Munarman tuh enggak diminta Munarman tapi dia menawarkan diri katanya Noel menawarkan diri untuk bela ke menjadi saksi yang meringankan si siapa namanya Munarman kata-kata dia punya hubungan perkawanan sejak lama dengan Munarman itu gitu ya jadi dia ingin berbicara sebenarnya enggak tergantung oleh dendam politik atau ya begitulah Hai dendam politik itu karena ada dendam terhadap front pembela Islam kan termasuk tokoh-tokohnya FPI front pembela Islam kan dibubarin dalam pemerintah tuh 6 pengawalnya dibunuh dari front menelaskan pembela Islam dibunuh oleh siapa oleh pemerintah dengan 19 peluru terus habibrisiknya dipenjara kasus protokol kesehatan atau kurmunan lah terus 90 rekening tokoh-tokoh dari dulu dari front pembela Islam dibekukan tokoh-tokohnya dipenjara seperti Ustadz siapa itu yang disini 4 kilometer dari tempat saya ngomong nih santrin Andor Ustadz apa sih sih ah yang dulu seksir SP itu loh enang penjara terus iya panitianya di penjara ya tapi rupanya posisi intelektual dari Ketua Jomani dia enggak izin dulu sama Jokowi enggak tahu dia jadi saksi yang meringankan Munarwan ya Munarwan kan musuh ya musuhnya Pak Mahfud MD maksudnya musuh dari pemerintah yang secara politik ya terus dia dipecat ya jadi Ketua Relawan Jokomania ini dari jpnn.com ya Jakarta judulnya itu ditulis hari Kamis ya Oh baru ini 12,56 WIP 24 Maret 2022 dipecat jadi komisaris BUMN Ketua Jokomania saya sadari kasus Munarman jadi pintu masuk jpnn.com Jakarta ketua relawan Jokowi Jokowi Mania Jokowi Mania Jokowi Mania Joman Emmanuel Ebenezer dipecat dari jabatannya sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Perseru PT Mega Ultra Emmanuel Ebenezer menyatakan dirinya diberhentikan tanpa ada desas-desus sebelumnya dia menjelaskan mekanisme pemberhentian dirinya diawali dengan surat dari BUMN kepada Pupuk Indonesia Holdings tidak ada pemberitahuan mekanismenya BUMN menyurati Pupuk Indonesia Holdings lalu diteruskan ke Mega Elta kata Emmanuel Ebenezer saat dihubungi jpnn.com Kamis 24 Maret Emmanuel menyatakan pemecatan dirinya tidak memuat adanya alasan yang masuk akal ya kalau politik memang kadang-kadang nggak masuk akal bagi lawanan politiknya pokoknya apa yang mau dikendaki ayah meskipun nggak masuk akal pertama tidak ada alasan kedua baru diada baru diada-adain alasannya ada restrukturisasi padahal kemarin tidak ada alasan yang jelas pemberhentian dan saya lanjut pria yang agap di Sapa Noel itu dia menjelaskan kehadiran dirinya sebagai saksi di sidang kasus terorisme dengan terdakwa Munarman hanya sebagai pintu masuk untuk pemecatan dirinya pintu masuknya sidang Munarman tetapi sebetulnya ada dendam politik ungkapnya dia nggak ungkapkan apa dendam politik itu maksudnya kan sebagai informasi ya ya yang baru sama ya udah udah iya udah makasih ya ya pasang pan pasang nomor yang baru pan Dek dirawat motornya dicuci ada duitnya nggak buat cuci motor ha nggak ada ada Alhamdulillah nggak ada ya ntar tak kirim bentar aku rekaman dulu tak kirim 100 ya buat cuci motor pan itu di pak mau bentar lagi nggak nggak kenyang habisin ya ya habisin lah pasang itu sekarang Dek soal diminta atau tidak saya meminta oh sebagai informasi ha iya udah pake lah ntar aku 5 menit lagi Dek sebagai informasi manual yang akrab di sapan Noel itu pernah menjadi saksi ya itu motor beli bekas 7 juta terus rupanya sama pemilik lama udah setahun juga kita nggak bayar pajak pemilik lama rupanya 2 tahun nggak bayar pajak jadi kemarin akhirnya kena denda sampai bayar sampai 800 itu motor buat daftar anak ke Sofi dapat STNK baru itu atas nama anak saya yang lain sih ya yang bisa dikerjakan yaitu jadi Sofi food ya jaman susah begini motornya motor bekas nggak apa-apalah yang penting anak itu nggak nganggur bisa belajar untuk cari uang sendiri tanggung jawab sendiri anak saya yang pungsu kecepatan anak itu berbeda-beda 4 anak 4 warnanya jadi jangan dibandingin satu dengan yang lainnya setiap anak itu punya kelebihan masing-masing dan kelebihan atau kecenderungan dia itu yang kita dukung sebagai orang tua ya dan nggak usah dibandingkan dengan kakaknya atau dengan adiknya yang lebih yang lebih misalnya lah punya kelebihan apa nggak usah dibanding-bandingin seorang anak itu dibandingkan dengan masa lalunya sekarang masa sekarang lebih bagus dari masa lalunya itu yang kita apresiasi bukan dia dibandingkan dengan orang lain atau dengan saudaranya dengan pamannya dengan anak dengan kakaknya dengan ponaannya gitu ya jadi anak itu sebaiknya dibandingkan dengan masa lalunya yang dulu misalnya minus 5 sekarang menjadi minus 3 berarti kan lebih baik tuh udah kita kembali ke Noel sebagai informasi Immanuel yang akrab disapa Noel itu pernah menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus jugaan terorisme dengan dakwaan eh dengan terdakwa Munarman Noel saat itu Noel saat itu mengaku dirinya menjadi saksi atas inisiatif sendiri soal diminta atau tidak saya meminta kepada Munarman untuk menjadi saksi beliau saya yang saya yang meminta ya bukan Munarman yang minta kemudian Munarman sepakat kan saya punya hubungan perkawanan sejarah perkawan dengan Munarman nah ini satu ini ya kata Noel di pengadilan negeri Jakti merebul 23 Februari oh sebulan yang lalu sebulan yang lalu ya dua bulan yang lalu jadi ini ini satu kawan yang sejati ya Noel dengan apa dengan Munarman meskipun berbeda politik dia sejarah perkawanan itu tidak dipisahkan ya tidak bisa diputus oleh oleh perkawanan yang sudah lama terjalin memang politik itu suka ini ya suka memisahkan ya sedangkan pertautan atau perkawanan yang sejati itu selalu menyatukan dan itulah yang dilakukan oleh ketua Juman ya Noel Ebenezer siapa yang tidak mau mengkhianati perkawanan dengan dengan Munarman dengan Munarman yang dia tahu Munarman itu orangnya predictable bisa diprediksi dan tidak mungkin dia terlibat terorisme itu kira-kira tesis yang ada di kepala Ebenezer jadi Ebenezer adalah kawan sejati dari Munarman kita salut ya dengan pengakuan terus tenang tentang adanya sejarah pertemanan perkawanan antara Ebenezer Immanuel Ebenezer dengan Munarman yang keduanya terpisah jurang yang jauh karena politik tetapi dalam soal kebenaran Ebenezer masih memiliki pijar-pijar kebenaran yang dia kirimkan kepada semesta Indonesia bagus ini berita ini soal Ebenezer kawan sejati saya Yudi Pramuko tukang donat dari parungi juga terjuang di semesta fast beer sabaran jamilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih